Warning buat kalian, karena gunung yang akan meletus gunung ruang ini telah mengeluarkan uap gas sulfur dioksida, uap gas beracun. Yang racunnya ini bisa menyebabkan pernafasan terganggu, sesak nafas, dan kemungkinan menyebabkan paru-paru terbakal. Jadi untuk wilayah Sulawesi di lokasi di mana gunung itu sekarang sedang erupsi, racun gas ini menyebar bisa mematikan buat lingkungan sekitar. Daerah yang terkontaminasi mesti dikosongin, karena kematian akan banyak meningkat bukan karena akan ada tsunami atau lemparan tebu vulkanik dengan petir, tapi gas yang beracun ini akan menguasai seluruh udara, bahkan se-Indonesia. Jadi wajib buat kalian punya oksigen, punya masker. Bagaimana dengan Pulau Jawa? Pulau Jawa akan terkontaminasi juga. Inilah yang disebut pengenapan nubuatan dengan dukon, di mana ada udara yang akan mematikan beberapa kaum tertentu melalui udara ini. Bukan hanya terjadi sesak nafas, tapi menyebabkan paru-paru seperti terbakar meradang. Tubuh bisa menjadi gosong, jadi seperti pembakaran dari dalam. Racun gas ini sangat mematikan, dan semakin tinggi intensitas pergerakan api vulkaniknya, apalagi nanti gunung-gunung semua gunung, semua masyarakat akan membutuhkan oksigen dan masker. Di semua gunung-gunung yang akan meletus ini, di Indonesia akan mengeluarkan gas ini, yang disebut dengan dukon atau gas yang beracun yang mematikan secara pelan tapi pasti dalam tempo singkat. Jadi ayo kita mulai simpan banyak tabung oksigen, kemudian selalu pakai masker. Mulai hari ini, khususnya di wilayah Sulawesi, pinggirannya Kalimantan dan Pulau Jawa di bagian tengah.